Intro Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salam jumpa di hari Rabu ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dengan segala ucapan syukur dan sukacita. Sebelum itu, marilah berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam segala ucapan syukur atas hari baru yang kau berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang luar biasa mengasihi kami. Pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, kami mau mendengarkan suaramu lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Ajar kami untuk senantiasa melakukan firmanmu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tarulah hikmatmu bagi kami sehingga kami memperoleh pengertian yang benar tentang firmanmu ini dan biarlah roh kudus berkuasa atas kami. Berfirmanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jurus selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 yang berbunyi begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam peranungan kita di hari ini, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang salah dalam hal penempatan setiap anggota tubuh dan fungsinya masing-masing. Tuhan Allah tidak pernah salah untuk menciptakan tubuh kita. Tuhan Allah tidak pernah salah untuk menempatkan anggota-anggota tubuh kita. Di mana seharusnya mata dengan fungsinya untuk melihat, telinga dengan fungsinya untuk mendengar, kaki dengan fungsinya untuk berjalan, tetapi juga tangan dengan fungsinya untuk memberkati dan melakukan banyak hal dalam pekerjaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan anggota-anggota tubuh kita, baik anggota-anggota tubuh yang paling kecil sekalipun, tetap memberikan manfaat. Sel-sel dalam tubuh kita itu bekerja dengan segala baik. Ketika pada malam hari kita beristirahat, pada malam hari kita tidur, maka sel-sel itu yang bekerja, yang meregenerasi keadaan kita, sehingga kita pagi hari boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang bugar, dengan tubuh yang diberkati. Karena itu, jangan memandang rendah untuk anggota-anggota yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya lemah dalam tubuh kita. Demikian pun hal itu harus kita ejawantahkan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan di mana kita ada sebagai satu persekutuan, sebagai satu jemaat Tuhan. Ketika kita melihat ada orang-orang yang menyadari bahwa diri mereka sepertinya seolah-olah kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lain, dalam tugas fungsinya, dalam keadaan apapun. Ketika ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa peran mereka di tengah-tengah jemaat itu tidak dibutuhkan, ataupun hanya sedikit. Mari kita tetap menghormati mereka, mari kita tetap menghargai mereka, dan menghormati dengan keadaan yang penuh dengan rendah hati, karena kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan seseorang, Tuhan menempatkan anggota tubuh kita dengan baik dan sempurna. Sadarilah hari ini bahwa diri kita mempunyai peran aktif, diri kita sekalipun kecil, sekalipun lemah, bisa memberi manfaat untuk kebersamaan persekutuan Tuhan di mana kita ada. Bersemangatlah menjalani kehidupan ini, bersuka citalah senantiasa untuk melakukan tugas kerja panggilan kita. Tuhan memberkati, marilah berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapak di surga dengan segala ucapan syukur, karena engkau menyadarkan kami bahwa kami juga bisa memberikan manfaat sekecil apapun di tengah-tengah ruang di mana kami ada untuk berkarya demi hormat dan kemuliaanmu. Ajar kami untuk tetap melakukannya dengan segala ucapan syukur, tetapi juga ajarkanlah kami untuk melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Kami mau menghormati setiap orang yang ada di sekitar kami dalam tugas kerja peran aktifnya sekecil apapun itu. Dan kami mau katakan bahwa engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Bapak terima kasih untuk peran yang kau berikan bagi kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah cemaat, di tengah-tengah tempat di mana kami berkarya ketika kami bekerja. Dan biarlah hal sekecil apapun yang kami lakukan, kami boleh menjadi alat kesaksianmu. Kami boleh menyaksikan bahwa engkau benar-benar hidup dan menghidupi kami. Orang-orang yang diperjumpakan dengan kami akan diberkati olehmu ketika melihat kasih dan kuasamu nyata dalam kehidupan kami. Pakai kami sesuai dengan rencanamu Tuhan dan biarlah kami senantiasa datang hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.